Halo selamat pagi teman-teman semua hari ini kita bongkar body yamae making sebelah kiri dari sini bisa kita lihat caranya kemudian disini menggunakan obeng plus ya kita buka nah hari ini kita akan melakukan service sedang ya jadi apa saja sih yang harus dibongkar ketika service sedang nah ini ada beberapa itemnya kita buka contohnya kita buka filter udara busi kemudian oli mesin kemudian nanti cek-cek air radiator kemudian kita cek kompresi ya penggantian filter ya temen-temen filter oleh naik buka bodynya seperti ini caranya jadi tarik sebelah kanan kemudian ini ada baut obeng plus kanan kiri yang perlu dilepas tujuannya nanti kita akan membongkar filter biar lebih mudah nanti congkel dikit ini pelan-pelan kalau bisa diganjel ya temen-temen ya ini karena motornya sudah sering dibongkar jadi dicongkel seperti ini lebih mudah gitu temen-temen kita congkel lagi sebelah untuk mempermudah pembongkaran filter udara kalau masih kilometernya masih oke kalau kilometernya itu masih rendah itu ya biasanya dibersihin aja tapi kalau udah kilometernya sudah ada atas 10.000 kilometer wajib diganti filter udaranya walaupun ini tipenya-tipu kering Hai nanti kita buka baut menggunakan kunci T10 kita buka seperti ini dan kita keluarkan filter udaranya lanjut temen-temen bisa melakukan beberapa pengecekan seperti nanti kayak seperti ini ya kalau sudah motor itu memang tidak ada tenaga setel kopling terus kuras tanki nah biasanya di tanki itu ada kotoran-kotoran yang mengendap di filternya itu jika bisa dibersihkan-bersihkan tapi kalau memang harus dibongkar diganti filternya harus diganti nah ini proses pembukaannya seperti ini temen-temen nah ini nanti kita kondisinya bisa kita lihat ini nah ini kita semprot ya semprotnya dari Hai bawah dari yang plat itu ke arah kertas kita buka colokan busi kita akan cek businya kondisinya Hai kondisinya bagaimana sudah merah atau putih atau hitam tapi biasanya kalau udah kilometer 7000 sampai 10.000 km disarankan untuk mengganti busi ya dengan yang original Hai nah ini busi Yamaha making bisa kita lihat Hai nah begitu temen ini buka bus ini penting jangan munggu mati baru diganti jadi bus itu di cek kemudian dilihat cekan buka apinya dan jika kondisinya sudah jelek di kondisinya sudah apinya kecil sedikit nah ini kita cek kompresi seperti ini Hai tujuannya kita biar melihat kompresinya bisa pangka sebenarnya ada alat ukurnya tapi ini karena mengejar kecepatan konsumennya udah nungguin ya kita pakai tangan aja kuna kita berganti oli ya oli mesinnya menggunakan yang maluk 1 liter Hai 10w40 Oke nah ini membukanya di bawah teman-teman Hai pengek kunci ring kunci sok juga boleh tapi lebih aman pakai kunci sok karena dia presisi kalau kunci ring jangan yang kerigi ya yang segi 6 beneran jadi biar nggak bautnya selek dan kondisinya buka baut ini harus kondisi mesin sudah hangat atau dingin jangan posisi mesin panas kita buka nanti apa selek bautnya ya kalau hanya selek kalau pecah nah ini ada filternya pastikan filternya tidak masuk ke bug ya teman-teman nanti masangnya harus bener juga karena akan mempengaruhi aliran oli yang ada dalam mesin nah sebelum kita menunggu olinya ini sampai habis kalau indikasi olinya itu ada warna putih seperti susu itu berarti ada percampuran air radiator dengan oli makanya wajib di cek juga oli nah ada di ator ini kita cek dari sini teman-teman kita buka kita tambahkan tapi kalau di kilometer 7000 sampai 10.000 km itu sekalian diganti ada radiatornya di kuras total kalau dia masih di kilometer di bawah 7000 ya di cek saja atau ditambahkan kemudian kita cek radiator kemudian filter ini juga di kilometer 10.000 filter oli harus diganti dan busi nah ini businya kodenya yang seperti ini teman-teman bisa kita lihat ini belum pernah ganti ya businya ya ada airnya businya kemudian kita juga harus mengganti filter oli mesin kemudian kampus sering juga harus di cek nah ini akan melakukan secara rantai kalau rantai sudah kendor nah biasanya kita buka bagian pun kita bersihkan lah biar konsumennya puas kita bersihkan sepatu ada benda-benda kotoran yang kodigir nah terus kita tawarkan konsumen untuk pencetelan kelep ya teman-teman ya nah ini silsok juga wajib di cek kalau memang kilometer 10 atau sampai 15.000 minyak sok diganti saja ditawarkan untuk penggantian minyak sok biar motornya lebih empuk lagi soknya kampus rim depan di cek minyak rim juga dicek di kilometer 10.000 minyak rim disarankan untuk diganti teman-teman terima kasih jangan lupa like and subscribe terima kasih